Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Rabu tanggal 11 November tahun 2020 Kembali update kondisi COVID-19 di Kota Salatiga Bertambah lagi 8 orang Konfirm positif COVID-19 di Kota Salatiga Yang pertama kasus 354 laki-laki usia 33 tahun dari Kelurahan Ledok Yang kedua kasus 355 laki-laki usia 34 tahun dari Kelurahan Ledok Merupakan anak dari kasus 327 Ketiga kasus 356 perempuan usia 23 tahun dari Kelurahan Cegongan Kempat kasus 357 laki-laki usia 19 tahun dari Kelurahan Dukuh Merupakan anak dari kasus 326 Kelima kasus 358 laki-laki usia 82 tahun dari Kelurahan Dukuh Ayah dari kasus 326 Kenan kasus 359 perempuan usia 31 tahun dari Kelurahan Kali Cacing Ini merupakan suspek Ketujuh kasus 366 laki-laki usia 32 tahun dari Kelurahan Cegongan Anak dari kasus 327 Sehingga pada hari ini jumlah kasus yang aktif Baik berada di rumah sakit maupun isolasi Sebanyak 39 orang Jadi hari ini adalah jumlah yang terbanyak yang kasus masih aktif Atau sebesar 10,8% Kemudian jumlah yang sembuh 313 atau 86,7% Jumlah yang meninggal dunia Bertambah 1 orang lagi Sehingga pada hari ini jumlah yang meninggal dunia 9 orang Jumlah suspek 43 orang Jumlah kontak rat masa isolasi 170 orang Bapak Ibu, Saudara yang saya hormati Seminggu terakhir ini Kasus konfirm positif COVID-19 kembali meningkat Demikian pula dengan kasus yang meninggal dunia Kembali kami mengingatkan Satu Bahwa perjalanan COVID-19 penyakit ini Tidak bisa diprediksi Selalu mengalami perubahan Atau tidak sama setiap kasusnya Ada yang sejak awal dinyatakan positif Sampai dinyatakan sembuh Tanpa gejala Namun Ada yang gejala awalnya ringan Dapat dengan cepat dalam hitungan jam atau hari Menjadi berat Sehingga Mohon semua tanggap terhadap gejala Jangan terlambat mengakses pelayanan kesehatan Kemudian yang kedua Saya pesan yang kedua ini Waspada terhadap gejala COVID-19 COVID-19 bisa disebut penyakit dengan seribu wajah Dapat menyerupai penyakit apapun Gejalanya Sehingga sejak awal Harus tanggap ketika Dalam anggota keluarga Atau di tempat kerja Ada yang positif Kemudian ada yang Ditetapkan sebagai kontak erat Utamanya Waspada pada kelompok-kelompok rentan Sehingga kalau dalam keluarga sudah ada yang positif Keluarga lainnya itu harus Lebih berhati-hati terhadap kelompok rentan Ketiga Waspada terhadap penularan Dalam keluarga Maupun tempat kerja Karena penerapan protokol kesehatan Di rumah atau di tempat kerja Yang kita sudah terbiasa orang-orangnya Tidak seperti yang kita harapkan Dalam penerapan protokol kesehatan Kemudian yang keempat Kunci keberhasilan untuk pencegahan COVID-19 Adalah tetap 3M Memakai masker dengan patuh Menjaga jarak Mencuci tangan pakai sabun Dan Hindari kerumunan Masa Demikian Semoga kita mampu Semoga kita semuanya Tetap semangat Untuk mengendalikan COVID-19 di kota Salatiga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh